Masih-masih seputar war tiket Coldplay. Nah ini seperti ungkapan, sudah jatuh tertimpa tangga pula dialami oleh 14 penggemar band Coldplay. Ya, selain tak kebagian tiket konser, mereka juga menjadi korban penipuan jasa titip alias jastip tiket konser melalui media sosial dengan total kerugian hampir 30 juta rupiah. Sebanyak 14 orang menjadi korban penipuan penjualan tiket konser Coldplay melalui jastip atau jasa titip di media sosial. Mereka melaporkan aksi penipuan tersebut ke bareng skrin Polri Jumat Siang. Korban menitip beli tiket konser ke pelaku. Namun setelah uang ditransfer, korban tak kunjung mendapatkan tiketnya. Keempat belas korban pun merugi hampir 30 juta rupiah. Itu dia melalui media sosial. Dia lewat Twitter, kemudian ternyata dia transfer 9 juta, nggak taunya tiketnya nggak dia dapatkan. Korban dari beberapa daerah di luar Jaboditabek mengalami kerugian penipuan terkait dengan penjualan tiket tersebut. Yang mana penjualan tiket itu dilakukan melalui media sosial. Sementara Direkturat Cyber Baris Krim Polri telah mendalami adanya dugaan penipuan penjualan tiket konser Band Coldplay melalui patroli cyber. Penyedia jasa penjualan tiket resmi juga akan dipanggil untuk pemeriksaan. Adanya dugaan penipuan pada penjualan tiket konser Coldplay melalui hasil patroli cyber yang rutin dilakukan oleh tim cyber Baris Krim Polri. Atas penemuan tersebut akan ditindaklanjuti dengan upaya penyelidikan untuk mendalami dan mengumpulkan informasi terkait dugaan penipuan yang terjadi. Selanjutnya akan mengundang penyedia jasa penjualan tiket resmi. Penyedia jasa penjualan tiket resmi dianggap bertanggung jawab dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar terhindar dari tindak pidana penipuan. Bagi para penggemar Coldplay yang menjadi korban penipuan diimbau untuk segera melapor. Mohd Subadri Arifqi melaporkan dari Jakarta.